Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jadi ini semua yang akan kita belajar ya teman-teman Let's go Halo assalamualaikum teman-teman Jadi kali ini kita akan sharing Untuk kalian yang ingin mulai belajar merajut dari awal Disini aku ada 4 benang rajut Masing-masing beda warna Tujuannya untuk mempermudah kalian Membedakan tusuk-tusuknya nanti Oke disini aku pakai benar rajut polyester Sebenarnya banyak jenisnya Dan nanti kalian bisa sesuaikan dengan yang akan kalian buat Nah ini adalah hakpen Ibarat jarum Tapi bedanya dia gak ada ujung lancipnya dan lubangnya Jadi di ujungnya ini dia ada pengaitnya Kebetulan ini aku pakai yang nomor 3 dan 4 Banyak nomornya dari 1 sampai sekian Nah semakin besar nomornya dia semakin besar pula pengait dan bodinya Oke let's go kita Belajar cara memegang hakpen Ada yang seperti ini Ada pula yang seperti ini Dan Ada pula yang seperti ini Nah aku lebih suka yang seperti ini Karena yang bergerak adalah pergelangan tangan kita Jadi Gak mudah capek Sedangkan kalau begini yang bergerak adalah jari-jari kita Lebih mudah capek Nah untuk cara meletakkan benangnya Sebenarnya sesuai atau senyaman kalian Tapi kalau aku pribadi Begini Aku melilitkan ke telunjuk Dan ujungnya diletakkan di belakang telunjuk Benang dipegang Jempol dan jari tengah Oke Paling pertama dan paling awal Kita mulai dengan slipknot Slipknot ini adalah kunci awal kita merajut Jadi pertama dan paling utama Kita biasanya mulai dengan slipknot Nah kalian bisa perhatikan ini ya teman-teman Untuk membuat slipknot ini Kita letakkan hakpen di belakang lubang Oke langsung kita masukkan ke lubangnya Dan letakkan hakpen di atas benang Di depan benang Ya ini Perhatikan ya teman-teman Nah dari atas kita kait Bawa ke lubang Dan Tarik pelan-pelan Seperti ini Nah ini kita udah jadi slipknot Selamat kalian udah bisa membuat slipknot Oke Seperti ini ya teman-teman Jadi Nah Kita lanjutkan ke yang kedua Yaitu membuat tusuk rantai Atau chain Biasa disingkat dengan CH Nah Seperti ini Letakkan hakpen di depan benang Ambil benang Bawa masuk ke lubang Dan Tara Ini namanya tusuk rantai ya Kita ulang Ambil benang Bawa masuk ke lubang Nah Letakkan hakpen di depan Ambil benang Bawa masuk ke lubang Seperti ini terus Bisa ya kalian coba yuk Kita barang-barang bikin Kita mulai lagi Ambil benang Bawa masuk ke lubang Ya Seperti ini Ambil benang Dari depan Bawa masuk ke lubang Nah Sudah jadi Tusuk rantainya Oke bisa ya teman-teman Kita akan lanjutkan dulu Nah Lama-lama Kalian pasti akan terbiasa Dan Akan sangat mudah Jadi ini bisa kalian ulang-ulang terus Sampai kalian hafal ya Teman-teman Pertama Belajar tusuk rantai ini dulu Oke kita lanjutkan Oke kita lanjut ke tusuk selanjutnya Yaitu Tusuk tunggal Atau single crochet Biasa disingkat dengan SC Pertama Kita letakkan Akpen ini Untuk masuk di lubang yang kedua Nih disini Ya Lihat ya teman-teman Masuk di lubang yang kedua Posisikan Akpen di belakang benang Dan Kaitkan benang Bawa Ke lubang Dan Seperti ini Ada dua lilitan benang Di hakpennya Selanjutnya Kita Letakkan hakpen di depan benang Kaitkan Dan Bawa masuk ke dua lubang Nah ini Namanya Tusuk SC Kita ulang ya Teman-teman Masukkan di lubang Sebelahnya Ambil benang Bawa masuk ke lubang Dan ada dua lilitan benang Selanjutnya Ambil benang Bawa masuk ke lubang Semuanya Nah Sudah dua Tusuk SC Kita ulang lagi ya Masukkan Ambil benang Bawa masuk ke lubang Ada dua lilitan Ambil benang Dan masukkan Semuanya Nah Seperti ini Kalian Harus ulang-ulang Terus Sampai Kalian Haval Karena ini Emang Dasarnya Ini Paling Ya Lebih mudah Sebelum Kita lanjut ke Tusuk-tusuk Selanjutnya Nah ini Namanya Tusuk tunggal Atau single crochet Ya teman-teman Kita akan Lanjutkan Ke langkah Atau Ketusuk selanjutnya Oke Kita akan membuat Half double crochet Atau Setengah Tusuk ganda Biasa Disingkat dengan HDC Seperti ini Ambil benang Masukkan Di lubang Yang ketiga Ya Satu Dua Tiga Di sini Masukkan Handband Ambil Benang Bawa Masuk Ke lubang Nah Di sini Ada Tiga Kaitan Benang Kita Ambil Benang Dan Bawa Masuk Ke Semua Lubangnya Nah Ini Namanya HDC Kita ulang Ambil Benang Masukkan Ke lubang Sebelahnya Ambil Benang Bawa Masuk Ke lubang Ada Tiga Kaitan Benang Dan Ambil Benang Lagi Masukkan Semuanya Nah Jadi HDC Yang kedua Kita Kita ulang Kita ulang Lagi Ya Teman Teman Letakkan Huck Pen Di depan Benang Ambil Bawa Masuk Ke lubang Ambil Benang Dari Belakang Bawa Masuk Ke lubang Nah Ada Tiga Kaitan Benang Kita Ambil Dan Masukkan Semuanya Oke Udah Jadi HDC Yang ketiga Ulang Lagi Ya Teman Teman Nah Kalian Ulang Ulang Terus Sampai Kalian Hafal Oke Seperti Ini Kalau Kita Bandingkan Antara SC Dan HDC Dia Lebih Besar Yang HDC Jadi Untuk SC Ini Ketinggiannya Satu Chain Dan Untuk HDC Ini Dua Chain Jadi Lebih Tinggi Ya Teman Teman Nah Seperti Ini Oke Kita Lanjutkan Ke Tusuk Selanjutnya Yaitu Double Crochet Caranya Ambil Benang Masukkan Di Lubang Yang Ke Empat Nah Disini Ya Ambil Benang Masukkan Di Lubang Yang Ke Empat Satu Dua Tiga Empat Masukkan Haken Di Lubang Yang Ke Empat Ambil Benang Dari Belakang Bawa Masuk Ke Lubang Nah Ada Tiga Kaitan Benang Kemudian Ambil Benang Masukkan Dua Kali Dan Ambil Benang Masukkan Dua Kali Nah Ini Jadi Tusuk Double Crochet Atau Tusuk Ganda Kita Ulang Ya Ambil Benang Masukkan Ke Lubang Sebelah Ya Ambil Benang Lagi Bawa Dan Ada Tiga Lilitan Benang Kemudian Ambil Benang Dan Masukkan Dua Lilitan Ambil Benang Lagi Masukkan Dua Lagi Jadi Double Crochet Ulang Lagi Ya Ambil Benang Masukkan Ambil Benang Bawa Masuk Tiga Lilitan Ambil Benang Dua Ambil Benang Lagi Dan Habis Seperti Ini Oke Nah Ini Kita Bandingkan Antara DC Dan HDC Jadi Untuk Yang DC Dia Lebih Tinggi Dari HDC Kalau HDC Itu Ketinggiannya Dua Chain Kalau DC Ketinggiannya Tiga Chain Jadi Bedanya Disini Ya Teman Teman Kalau Untuk HDC Dia Sekali Ambil Benang Atau Satu Tahap Kalau Untuk DC Dia Dua Tahap Lanjut Ketusuk Yang Berikutnya Teman Teman Yaitu Tusuk Triple Atau Treble Crochet Biasa Disingkat TR Atau TC Jadi Seperti Ini Lilitkan Benangnya Dua Akpen Satu Dua Jadi Ada Tiga Lilitan Benang Selanjutnya Kita Masukkan Di Lubang Yang Kelima Satu Dua Tiga Empat Lima Disini Masukkan Akpennya Di Lubang Yang Kelima Ambil Benang Bawa Masuk Dan Ada Empat Lilitan Benang Ya Selanjutnya Kita Ambil Benang Masukkan Dua Ambil Benang Lagi Masukkan Dua Dan Ambil Benang Lagi Masukkan Dua Nah Jadi Ada Tiga Tahap Ya Teman Teman Kenapa Mungkin Dinamakan Dengan Treble Kita Ulang Ya Ambil Ambil Dua Lilitan Benang Satu Dua Selanjutnya Masukkan Di Lubang Sebelahnya Di Sini Ambil Benang Bawa Masuk Ada Empat Lilitan Ya Teman Teman Kemudian Kita Ambil Benang Lagi Masukkan Dua Ambil Benang Lagi Masukkan Dua Dan Ambil Benang Lagi Habis Nah Gimana Ayo Kalian Juga Sambil Praktek Ya Kita Ulang Ambil Dua Lilitan Masukkan Di Lubang Sebelahnya Nah Sudah Empat Lilitan Kan Kemudian Ambil Benang Masuk Dua Ambil Benang Masuk Dua Dan Ambil Benang Lagi Habis Nah Seperti itu Teman Teman Jadi itu Namanya Tusuk Treble Atau Triple Mari kita Bandingkan Dengan DC Nah Untuk DC Dan TC Ini TR Lebih Tinggi Dari DC Kalau Kita Lihat Dari Prosesnya Untuk DC Dia Ada Dua Tahap Ambil Benang Sedangkan Untuk TR Dia Ada Tiga Tahap Ambil Benang Nah Ketinggian Untuk TR Ini adalah Empat Chain Ini Teman Teman Kita Lihat Untuk DC HDC TC SC Perbandingannya Seperti ini Jadi Semakin Tinggi Dari SC HDC DC Dan TR Semakin Tinggi Bisa Bandingin Teman Teman Bisa Kalian Sesuaiin Kalau Mau Buat Apa Pake Tusuk Apa Itu Adalah Kreativitas Kita Masing Untuk Yang Terakhir Ini Adalah Slip Stitch Nah Cara Membuatnya Masukkan Hakpen Di Lubang Ambil Benang Dan Masukkan Lagi Kita Ulang Masukkan Hakpen Di Lubang Ambil Dan Masukkan Masukkan Hakpen Di Lubang Ambil Dan Masukkan Nah Ini Sama Dengan Tusuk Chain Cuman Bedanya Ini Nempel Sedangkan Kalau Untuk Membuat Tusuk Chain Atau Rantai Itu Kita Buat Tusuk Rantai Sama Ya Prosesnya Ambil Benang Masukkan Nah Bedanya Kalau Dengan Tusuk Chain Dia Berlubang Sedangkan Untuk Slip Stitch Ini Dia Nempel Nah Biasanya Slip Stitch Ini Digunakan Di Akhir Atau Kalau Mau Menyelesaikan Rajutan Ya Teman Teman Jadi Seperti Ini Ini Aku Mau Mengakhiri Dan Aku Bikin Slip Stitch Masukkan Ambil Dan Masukkan Nah Tinggal Ditarik Dan Tinggal Masukkan Ke Rajutan Hasil Buatan Kita Ini Untuk Mengunci Jadi Jadi Begini Teman Teman Fungsi Slip Stitch Untuk Akhir Rajutan Kita Nah Ini Adalah Tusuk Tusuk Yang Sudah Kita Buat Tadi Dari Tusuk Rantai Sampai Ke Treble Crochet Semoga Mudah Dipahami Teman Teman Selamat Belajar Dan Tetap Semangat Semoga Kalian Bisa Terapkan Untuk Membuat Rajutan Yang Lebih Bagus Dan Lebih Bervariasi Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima